Dirinya adalah Mesias, tetapi dia juga tahu jika dia mengatakan dirinya adalah Mesias, orang akan memiliki pemahaman-pemahaman yang beraneka ragam. Dan yang sangat penting adalah di tempat-tempat dimana mereka mau menjadikan Yesus raja, mereka mau menjadikan dia raja secara politik untuk melawan Romawi. Yohanes 6 mengatakan hal ini. Dan dia tidak mau dimengerti di dalam terang seperti ini. Sedangkan setahu kita pengharapan yang paling umum di kalangan orang-orang Yahudi tentang Mesias adalah Mesias militer seperti ini. Jadi dia harus melangkah dengan hati-hati karena dia mengerti persepsi dia tentang Mesias dan persepsi orang-orang yang ada pada waktu itu. Dan dia melakukannya dengan hati-hati. Dan dia tidak secara jelas menyatakan itu sampai pada akhir pelayanannya. Dimana dia kemudian masuk ke Yerusalem, naik keledai. Dan saya akan membicarakannya besok. Oke, in Daniel, son of man is representation of Israel who was vindicated by God. The context is suffering people of Israel. How can we explain Jesus use this title to explain that he is divine Messiah? Is it correct to use son of man of David as allusion to prove that Jesus is divine Messiah? Suatu pertanyaan sangat baik. Dan ada berbagai cara atau dua cara ya untuk menjelaskan. Dan ketika dikatakan apakah ini mengalusikan kepada Daniel 7, ayat 27. Dimana anak manusia itu diasosiasikan dengan bangsa. Saya tidak yakin bahwa bangsa itu menderita di kitab Daniel. Tetapi setidak tidak di dalam figur anak manusia itu. Tetapi Adalah sangat penting untuk mengerti di dalam pengertian korporat Israel. Ada bangsa. Dan biasanya ada raja yang mewakili bangsa tersebut. Coba pikirkan sebentar. Di dalam banyak kitab-kitab sejarah perjanjian lama. Nasib daripada bangsa itu secara langsung berkaitan dengan bagaimana sang raja bertindak. Keraja bertindak baik. Bangsa diberkati. Si raja tidak berkelakuan baik. Dan melakukan yang jahat. Maka bangsa itu akan dihakimi. Jadi sebuah bangsa sering sekali diwakili oleh rajanya. Dan saya percaya sesuatu seperti ini yang berkaitan dengan Daniel 7. Is the study about historical Jesus give us enough opportunity and data to begin the quest of reforming our doctrine of bibliology? Well, since he doesn't suggest where the doctrine of bibliology should go or the question doesn't, I'm not sure how to answer it. I mean, I think that what the study of the historical Jesus does... Let me say it the way I tell my students when I talk about this in class at the seminary. Ya, saya akan menyatakan seperti biasa saya katakan kepada mahasiswa saya ya kalau saya mengajar. Dan saya rasa beberapa topik ini telah muncul. Kita mempunyai kesan bagaimana Alkitab itu sebenarnya bekerja. Tetapi kita harus membandingkan apa yang kita pikirkan seharusnya Alkitab itu terjadi dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Dan kadang-kadang ketika kita melakukan... Kita kemudian mendapatkan kejutan-kejutan. Saya sudah membicarakan beberapa hal. Ya, variasi daripada kata-kata itu tadi yang sistem verbal dan voks. Dan kenyataan bahwa kita melihat perbedaan-perbedaan dan sudut-sudut yang memberikan kesimpulan. Dan kadang-kadang ini tidak sedetil atau setepat yang kita kehendaki seperti kita kenal bibliografi sekarang. Jadi salah satu cara mengetahui mengenai apa yang dikatakan Alkitab dan doktrin dalam Alkitab. Yaitu melihat apa yang Alkitab itu lakukan di dalam dirinya sendiri. Dan itu adalah bagian dari apa yang saya katakan atau ajarkan. Kita bisa melihat bahwa penurusan lisan itu sebagai suatu konsep abstrak. Dan saya bisa melihat bagaimana pemutaran secara lisan itu terjadi. Atau kita bisa melihat aneka ragam dari kisah yang dikisahkan di dalam Alkitab untuk menunjuk bagaimana sebenarnya penurusan secara lisan itu terjadi. Kalau kita melakukan itu. Maka kita membiarkan Alkitab mendefinisikan tentang bibliologinya sendiri. Dan jika itu yang dimaksudkan saudara dalam pertanyaan ini. Maka jawabannya adalah jelas. Jadi mungkin salah pengertian ya. Profesor Derebock tidak setuju dengan hal itu. Saya akan menjelaskan apa yang demithologisikan. Karena pertanyaan tidak akan menjadi penyakit kepada banyak orang. Jadi saya mulai di dalam. Oke. Jadi akan dijelaskan dulu apa yang dimaksudkan dengan demithologisan. Demithologisikan adalah cara membaca Alkitab seperti Rudolf Bultman melakukannya. Dia mengajarkan perjanjian baru sebagian besar abad ke-20 dan sangat berpengaruh. Dia mengatakan bahwa di dalam Injil itu banyak mitos. Kita tuh harus mengeluarkan mitos-mitos itu. Dan hanya mengajarkan apa yang bukan mitos. Tetapi ketika gereja mula-mula mengakui Yesus sebagai Kristus. Mereka bukan berusaha dengan mitos. Mereka sedang memberikan pengakuan. Coba pikirkan sebentar. Apa yang menjadi nama yang paling populer untuk Yesus di dalam perjanjian baru? Yesus Kristus. Dan Kristus itu bukan nama belakang. Jadi bukan Yesus adalah nama pertamanya dan Kristus adalah nama keluarga. Jadi bukannya kemudian kalau ada pasportnya itu tertera demikian. Kristus itu adalah titel. Seperti kalau kita mengatakan Yesus adalah yang dipilih. Sehingga saya berpikir kalau kita mau memparaphrase. Lebih baik mungkin kita memparaphrase bukan Yesus yang dipilih. Tetapi Yesus yang unik. Alasan saya mengatakan demikian karena hanya ada satu Mesias. Kecuali saudara tinggal di Kumran. Tetapi bagi kebanyakan orang Yahudi hanya akan ada satu Mesias. Yang satu adalah memberikan keselamatan. Dan satu figur ini yang akan menyebabkan semuanya itu. Mengakui Yesus adalah Mesias. Adalah mengatakan dua hal. Dia lebih daripada seorang Nabi. Dan dia merupakan inti daripada rencana keselamatan Allah. Segala sesuatu yang berhubungan dengan keselamatan berputar di Yesus. Dan kalau kita tambahkan ini kepada segala sesuatu yang diasosiasikan dengan pelayanan Yesus. Hal-hal seperti pengampunan dosa. Ya kita sebenarnya mengatakan apa yang dimaksudkan dengan Yesus adalah yang unik. Dan itu merupakan bagian dari kisah dari bumi ke atas. Dan itu adalah kisah yang akan kita bicarakan besok. I'm going to tell you so much tomorrow you're not even going to believe it. Why doesn't the Jewish understand the figure Messiah as a suffering servant? Oh, it's Isaiah 53 question. Tadi sudah dijawab ya. Jesus is Messiah. I agree. But has the Messiah has to be Jesus? Does the Messiah has to be God? Sorry. Does the Messiah has to be God? It's tomorrow. I think Matthew, Matthew, yeah? Ini Matthew, 1818? Oh, ulangan, sorry. Deuteronomy 1818 says about a prophet that will arise. Yes, a prophet like Moses. Like Moses. Yes. Is it one of the expectation of Messiah or it's just an ordinary prophet? No, no. Well, it's a typology. Joshua is the short-term realization of it. Jadi, itu adalah tipologi. Joshua merupakan penggenapan secara jangka pendek. Tetapi seorang nabi seperti Musa adalah seorang nabi yang adalah pemimpin. That's what some people don't appreciate about the prophet like Moses. They tend to treat it as if it's any prophet. It's like any prophetic office. Karena itu kadang-kadang orang tidak terlalu menghargai Musa. Dan mereka berpikir Musa hanyalah nabi-nabi yang biasa, yang bernubuat. Tetapi nabi seperti Musa itu akan membawa kepada umat untuk mengalami keselamatan. Musa memimpin jemaat umat di keluar. Dan Joshua memimpin umat untuk masuk ke tanah perjanjian. Jadi, ini menunjukkan seorang nabi yang juga adalah pemimpin. What is the answer for the question? Which is easy for Jesus to, or to say about forgiving sins, or to ask the... The real answer to the question is, is that the harder thing is to be able to forgive sins. Jawabannya adalah, yang lebih sulit adalah mengampuni dosa. Karena saudara harus mempunyai otoritas untuk bisa melakukannya. Mudah untuk dikatakan. Tetapi sangat sulit untuk melakukannya. Is this question rhetorical, the same, ya? Or actually, it's to scorn the people around him? Ini memang bisa dikatakan rhetoris, tetapi bukan untuk menyindir atau meremehkan. Tetapi untuk mengajar mereka. Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan. Dia adalah satu di beberapa, 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 beberapa miliar. Ya, dia adalah satu di beberapa, beberapa, beberapa miliar. Ya, jadi dia di antara mungkin miliaran. Gazillion adalah cara yang saya suka mengatakan. Dan poinnya adalah dia unik. Dan poinnya adalah dia unik. Jadi dia melakukan hal-hal yang unik. Dan karena hal-hal unik itu, jadi perlu penjelasan. Dan jadi Yesus melakukan hal-hal unik yang akan Allah lakukan. Supaya hal-hal itu bisa terjadi. Dan itu menunjukkan hubungannya dan begitu erat dengan Allah. You talk about Mark 7, 19, about the food. How about the tradition in Mark 7, verse 1 to 9? Well, that's all part of the same passage in which the issue of food and cleansing of food all comes together. Ya, itu jadi merupakan perikop yang mengenai makanan dan juga pentahiran makanan. By the time Mark writes about this event. Ketika Markus kemudian menuliskan kejadian ini. The church has sorted itself through the issues related to legalism. Dan gereja sudah menyelesaikan masalah mengenai legalism. But remember that Mark is writing with a reflective view of that event. Tetapi ingat bahwa Markus menuliskan dengan pandangan refleksi terhadap, merefleksikan terhadap kejadian tersebut. You know, sometimes when something happens. Kadang-kadang ketika sesuatu terjadi. You don't get its full implications immediately. Kita tidak langsung bisa mengerti implikasi secara penuh. But it's only after time and reflection that you come to see all that that event really meant. Tetapi setelah waktu berjalan, kita baru menyadari implikasinya secara menyeluruh. That's Mark 7's, Mark, that's the Mark 7 event. Ya, dan itu adalah kejadian di dalam Markus 7. Yesus tidak mengatakan sesuatu. Oh, Yesus telah mengatakan sesuatu. Tetapi mereka tidak sadar implikasinya secara penuh sampai kemudian beberapa waktu. Dan ketika mereka sadar. Ya, mereka kemudian mengerti akan implikasinya. Maksudnya ketika mereka menulis, ya mereka sudah mengerti implikasinya. Oke, sudah our time is up. Maksudnya ketika mereka menerima kasih. Terima kasih.